Halo Sobat Brandi, kali ini kita akan mengerjakan soal matematika, materinya adalah matematika keuangan pada soal ini diketahui bahwa ada pinjaman yang diangsur dengan sistem anuitas 2 bulanan sebesar 2 juta rupiah maka dapat kita ketahui A yaitu anuitas adalah 2 juta rupiah kemudian karena sistemnya adalah 2 bulanan maka kita ketahui M sama dengan 2 oke yang kita ketahui selanjutnya adalah angsuran pertamanya yaitu sebesar 1.600.000 rupiah dan juga suku bunga yang ditetapkan adalah 2% per 2 bulan sehingga I sama dengan 2% oke teman-teman pada soal ini yang ditanyakan adalah berapakah besar pinjaman semula atau M0-nya untuk mencari M0 kita dapat gunakan suatu rumus yaitu M0 sama dengan 1 per I dikalikan dengan A yaitu anuitas dikurangi AN karena disini diketahuinya adalah A1 maka kita tuliskan A1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N min 1 sehingga M0 sama dengan 1 dibagi 2% kemudian dikali dengan yaitu anuitasnya 2 juta rupiah kemudian dikurangi dengan A1 yaitu 1.600.000 rupiah dibagi dengan 1 plus 2% pangkat N min 1 berarti E0 oke dapat kita hitung M0 sama dengan 1 dibagi 2% adalah 50 kemudian dikali dengan 2 juta rupiah dikurangi dengan 1.600.000 rupiah dibagi dengan 1 plus 2% pangkat N min 1 adalah 1.600.000 rupiah karena angka berapapun dipangkatkan dengan 0 adalah 1 sehingga M0 sama dengan 50 dikali 400.000 rupiah maka kita peroleh M0 sama dengan 20 juta rupiah jadi dapat kita ketahui bahwa besarnya pinjaman semula adalah 20 juta rupiah oke cukup sekian penjelasan untuk soal ini semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya selalu semangat dalam belajar dan berkarya salam pendidikan sub indo by broth3rmax